Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun anda berada kita berjumpa kembali bertemu kembali dalam edisi seri-seri terbaru dari saya oke sebelum sharing kita lanjutkan mari kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafal Alhamdulillahirrahmanirrahim semoga kita selalu diberi kesehatan kalau biaran rezeki yang banyak dan berokah dan saya doakan pula teman-teman yang disana selalu diberi kesehatan dan kelebihan rezeki yang banyak dan berokah pula dan saya doakan selalu bisa beraktivitas sesuai dengan kealian dan profesi teman-teman masing-masing oke untuk edisi kali ini saya akan sharing atau membahas masalah penyebab daripada motor metik atau khususnya vario itu gregel tapi setelah saya melakukan pembongkaran dimana faktor penyebab gregel tersebut biasanya berasal dari roll-roll tapi pada saat setelah pembongkaran saya periksa roll-rollnya ini masih bagus yaitu bulat sempurna tidak ada peong sama sekali ini roll-nya dan rumah roll-nya sangat bagus pula kemudian saya melakukan pengecekan pada bagian belakang yaitu pada pulinya dan mangkok atau lonceng daripada kampas ganda belakang dimana terdapat banyak sekali gris-gris yang menempel pada diding permukaan dan ini mungkin adalah penyebab utama daripada motor itu menjadi gregel pada saat start pertama karena dimana motor gregel pada metik itu banyak sekali faktornya dan setelah pengecekan tadi terutama pada roll-nya sangat bagus tidak ada yang peong kemudian saya periksa yang belakang ini adalah terdapat banyak sekali gris-gris atau paslin yang menempel pada permukaan lonceng dan inilah adalah penyebab daripada utama motor itu gregel pada start pertama mengapa itu bisa terjadi atau mengapa gris ini sebagai penyebab utama karena gris adalah sebatnya adalah licin dan kemudian apabila pada kampas tersebut menyentuh pada diding lonceng ini tidak menyentuh sempurna karena terhalangnya adanya gris tersebut dan setelah analisa mengapa gris itu bisa keluar dari rumah Hai atau rumah Fuli ini Hai apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan penggantian dan disini adalah terdapatnya sil 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 sebagai penghalang daripada gris atau paslin tersebut agar tidak bisa keluar ini adalah faktor utama mengapa gris itu keluar karena sil yang terdapat pada puluh ini sudah aus atau kaku dan tidak layak lagi untuk digunakan dan disini harus melakukan penggantian pula di sini terdapat 4 sil yang besar dan o-ring 212 ini adalah penyebab utama mengapa gris itu bisa keluar dan menyebabkan Hai motor Matic itu berjalan gregel pada start pertama Oke ini adalah salah satu faktor daripada motor tersebut menjadi gregel Oke kita akan melakukan penggantian dan ini adalah sharing yang saya akan saya lakukan Oke langsung saja kita lakukan penggantian bagaimana cara mengganti karena tadi sudah saya melakukan pembongkaran pada pulih dan nanti saya akan sharing bagaimana cara memasangnya untuk pembukaan itu kurang lebih nya sama dengan membuka dengan memasang kembali maksudnya Oke saya lakukan penggantian bagaimana caranya kita lakukan penggantian karena oke satu lagi saya lupa adalah untuk gris itu jangan sembarangan melakukan atau memasang pada pulih ini karena sifat pulih ini dalam pekerja itu temperaturnya sangat tinggi sekali jadi gunakanlah gris sesuai dengan spek yang diajarkan oleh pabrikan yaitu gris yang tahan panas dan temperatur yang sangat tinggi oke langsung saja kita lakukan penggantian pada sil sil yang terdapat pada pulih ini oke teman-teman lanjut kita pada setelah melakukan pembersihan pada pulih ini kita akan melakukan penggantian ini adalah sil sebagai penyebab daripada motor itu gregel karena dia tidak bisa menghalangi atau menghalangi sempurna daripada keluarnya keluarnya paslin atau standpoint sehingga paslin tersebut menyebar sampai ke lonceng atau mangkok daripada motor tersebut sehingga kampas tidak bisa menempel sempurna dengan permukaan daripada lonceng yang menyebabkan motor tersebut menjadi gregel kita melakukan penggantian satu dua kemudian untuk sil yang ada di dalamnya ini harus juga dilakukan penggantian karena gantinya kita harus sepaket pula ini adalah silnya oke teman-teman saya ingatkan lagi faktor daripada gregel pada suatu motor atau metik motor metik terutama adalah banyak sekali bukan hanya satu faktor biasanya kita hanya menebak yaitu ruang-ruangnya yang sudah aus atau sudah peong atau permukaannya tidak rata tapi ada faktor lainnya yaitu dimana motor tersebut bisa gregel pada star pertama Oke kita sudah siapkan sil-silnya ada sil ori daripada puli tersebut kita pasang fosilnya dulu pada puli ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya ya teman-teman untuk pemasang puli sil pada puli usahakan rata kita lakukan penggantian atas bawah karena silnya itu terdapat pada dua bagian mengapa sil ini bisa keluar karena kita akan mengandung sedikit sil itu sudah melar pada permukaannya atau pada lingkaran dalamnya yaitu disebabkan karena sudah karetnya sudah keras sehingga tidak lentur lagi sehingga dalam pencengkeraman pada as puli ini tidak bisa rapat dan menyebabkan daripada kris tersebut bisa keluar sehingga berakibat seperti yang telah saya sebutkan tadi motor menjadi gregel kita pasang kembali yang satunya ya selesai untuk pemasangan sil usahakan benar-benar rata setelah itu kita ganti yang o-ringnya juga karena ini pada bagian luarnya pada puli tersebut apabila ini tidak lentur atau silnya keras juga berakibat bisa muntah silnya keluar Oke selesai untuk pemasang sil sekarang kita akan kasih stand fat untuk stand fat gunakan stand fat khusus yang tahan panas atau temperatur tinggi ini adalah dari Chris Yamaha bisa kita pakai karena dengan kualitas bagus Chris tersebut tidak akan mudah cepat lelah atau lumer sehingga bisa bekerja maksimal dan tidak keluar sehingga puli menjadi licin oke selesai lakukan pemberian pada pasin yang di dalamnya karena ini pergerakannya naik turun naik turun kalau paslinnya atau grisnya sudah habis maka bisa mempercepat keausan pada puli tersebut oke setelah ini kita kasih paslin kita masukkan begini untuk pemasangannya ini terutama bagi teman-teman pemula semoga seri ini bisa bermanfaat oke kita pasang yang ini ini bagi atau biji penahan atau pengunci agar tidak loss sehingga anaknya bisa turun begini kita kasih stand fat pula ini juga perlu adanya pelumas atau pelicin sehingga tidak cepat haus kita kasih pada bagian semua bagian agar lebih merata untuk pemasangannya bisa begini dalam pemberian paslin karena paslin itu akan bekerja sendiri dalam mengisi ruangan karena sifatnya itu lentur ini posisinya ini bikin tidak apa-apa pinnya itu ya teman-teman untuk penggantian seal ini mungkin jarang-jarang dilakukan karena dikiranya tidak sebagai penyebab daripada gregelnya suatu motor tapi kita harus benar-benar teliti dalam menangani daripada kesalahan atau kerusakan daripada motor untuk selanjutnya kita tutup dengan penutupnya oke selesai kita gerakan naik turun naik turun oke saya kira cukup sampai disini sebagai sharing atau sharing daripada penyebab atau faktor penyebab motor itu gregel ini adalah salah satunya yang menyebabkan motor itu menjadi gregel kita kasih paslin yang di dalam ini juga dan saya tekankan lagi atau saya ucapkan lagi apabila teman-teman belum subscribe silahkan subscribe di channel ini apabila suka silahkan like apabila ingin berbagi silahkan share kerja jaring sosial anda dan apabila ingin komen-komen atau menambah daripada kekurangan dari tutorial yang saya sampaikan hari ini ada kekurangan silahkan komen-komen di kolom komentar tapi ingatlah komen yang positif dan membangun agar kita selalu bisa berbagi ilmu yang bermanfaat dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahuinya oke saya akhiri untuk edisi kali ini apabila ada salah kata salam ucapan perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam kuku hitam dari saya selamat menikmati selamat menikmati